Setelah dilaunching beberapa waktu lalu pada Murjani Festival, Kalender of Even di Yogyakarta, serta Panglima Batur Street Festival, Baegal Banjarbaru yang kini mulai digandrungi banyak pihak di perlombakan antar SKPD lingkungan Pemko Banjarbaru di Gedung Binasatria Banjarbaru Kamis Pagi. Kegiatan yang diperakarsai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan ini bertujuan sebagai silaturahmi dan menyemarakkan hari jadi Kota Banjarbaru ke-20, serta mengenalkan Baegal sebagai gerak tari senang dan gembira khas Kota Banjarbaru. Darmawan Jaya Setiawan mengatakan Baegal ini tidak hanya milik warga Banjarbaru, namun akhirnya nanti juga milik Kalimantan Selatan, dia sendiri optimis bahwa nantinya tari ini bisa menasional. Harapan kita semua, harapan Pak Wali, Baegal, tari Baegal Banjarbaru ini nantinya tidak hanya milik masyarakat Banjarbaru, tapi milik masyarakat Kalimantan Selatan dan seterusnya menasional. Nasional, saya kira kalau melihat semangat kawan-kawan yang ikut menjadi peserta pada hari ini, Pak Wali dan kami yakin, ini tari Baegal ini menjadi satu atraksi budaya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan kemudian manisional seperti tari-tari yang kita kenal sebelumnya. Baegal Banjarbaru ini diikuti 23 peserta dan berlangsung cukup meriah, penuh yel-yel dan riuh penonton, lantaran para peserta tampil maksimal. Lomba yang dinilai oleh tiga juri independen ini memperebutkan tropi tetap dan jutaan uang pembinaan. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hiukatpu, Banuatv.com melaporkan.